Jagung manis kerap menjadi salah satu makanan yang dihidangkan sebagai santapan malam pergantian tahun. Hal ini tentunya membuat permintaan akan jagung manis menjelang hari pergantian tahun mengalami peningkatan. Tingginya permintaan jagung di momen pergantian tahun tersebut tentunya berdampak kepada para petani. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan jagung pada perayaan tahun baru 2023-2024 nanti, banyak petani di kota Waringin Timur yang saat ini mulai menanam jagung manis. Seperti sejumlah petani di kawasan pertanian Jalan Teratai 4 Sampit. Salah satunya adalah Abdurrohim yang sejak kurang lebih 4 minggu terakhir mulai menanam jagung manis. Dengan masa tanam sekitar 60-70 hari, diperkirakan tongkol jagung manis tersebut sudah bisa dipanen saat menjelang akhir tahun. Tingginya permintaan jagung tentunya menjadi berkah tersendiri bagi petani. Namun tidak dipungkiri, pada momen pergantian tahun banyak petani lain yang juga menanam jagung, sehingga membuat panen jagung melimpah dan berpengaruh pada harga jual. Yang sebelah sini tidak sampai tahun baru ini. Kalau yang ini memang tidak ditepati ke tahun baru. Tapi ada yang nanam khusus untuk tahun baru? Ya, ada. Yang di belakang rumah itu. Beda kalau tahun baru sama panen sekarang. Mahalan yang sekarang biasanya. Kalau tahun baru itu lagi banjir? Ngi, orang anu semua, nanam semua. Banyak kalau tahun baru ini. 10 ribu, 1 kilo sekarang. Tapi kalau nanti musim-musim tahun baru itu bisa sampai turun berapa? Tuh. Banyak 1 biji. Berapa? 3 ribu, 2 setengah gitu. Untuk menghindari kerugian terhadap melimpahnya panen jagung saat pergantian tahun, para petani menyiasatinya dengan membatasi jumlah penanaman jagung. Para petani juga menanam jenis sayur-mayur lainnya agar lahan pertanian mereka tetap produktif. Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton!